Hai teman-teman disini kita akan mempelajari tentang demografi Nah untuk pertanyaannya yang termasuk golongan usia produktif ialah antara usia berapa sampai berapa tahun Nah sebelum kita mengetahui golongan usia produktif kita harus mengetahui dependensi Dependensi Rasio Jadi dependensi rasio itu adalah angka ketergantungan Nah merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif dengan penduduk yang non-produktif Dependensi rasio memiliki kegunaan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat perekonomian Nah terdapat tiga kelompok usia penduduk yang pertama ada usia kurang dari 14 tahun Nah ini termasuk golongan kelompok usia muda Lalu yang kedua ada usia 15 sampai 65 tahun Ini tergolong kelompok usia dewasa Lalu yang terakhir adalah usia lebih dari 65 tahun Nah ini tergolong kelompok usia tua Oke Untuk usia produktif Usia produktif Iyalah terdiri dari kelompok usia dewasa Sedangkan usia non-produktif Produktif Adalah kelompok Usia muda Dan kelompok usia tua Nah dari sini kita sudah Kita mendapatkan jawaban Jadi yang termasuk golongan usia produktif Iyalah antara A 10 sampai 60 tahun Bukan ya Lalu Usia 11 sampai 61 tahun Masih salah juga Usia 12 sampai 62 tahun Salah Lalu usia 14 sampai 64 tahun Dan yang terakhir usia 15 sampai 65 tahun Nah ini termasuk kelompok di usia dewasa Jadi Jawabannya Adalah E Usia 15 sampai 65 tahun Terima kasih telah menonton!